Kedudukan Bahasa Indonesia D. Ada dua kedudukan Bahasa Indonesia berdasarkan sejarah perkembangan Bahasa Indonesia Kedudukan yang pertama Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional Hal ini termaktub dalam apa yang digagas oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda 1928 Kedudukan yang kedua adalah Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Kenegaraan Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan kedudukan yang dua ini, maka masing-masing kedudukan ini memiliki fungsi yang berbeda Kita mulai dari yang pertama, kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional memiliki empat fungsi Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan-kebangsaan Di situ ada kata bangga Jadi dengan Bahasa Indonesia kita merasa bangga Sebagai Bangsa Indonesia kita juga merasa bangga Yang kedua, bahasa Indonesia adalah identitas nasional Maksudnya identitas kita sebagai orang Indonesia adalah bahasa Indonesia selain identitas yang lain Misalnya bendera misalnya Ketiga, fungsi bahasa nasional adalah sebagai alat penghubung antar warga Alat yang dipakai dalam berinteraksi antar warga Yang menghubungkan antar warga yang satu dengan warga-warga yang lain Yang ketiga, yang keempat Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat integrasi nasional Coba Anda bayangkan Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa mereka sendiri Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia Bagaimana antara orang Aceh dengan orang Papua akan bisa berkomunikasi Bagaimana antara orang-orang yang ada di Pulau Sumatera bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Pulau Sulawesi Bahasa Indonesia hadir di tengah mereka untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda tersebut Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai Sesuai dengan kedudukan yang kedua Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki empat fungsi juga Fungsi yang pertama adalah sebagai bahasa resmi di Indonesia Jadi, orang Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Bahasa yang dipakai dalam sidang-sidang resmi misalnya Bahasa yang dipakai dalam tata pemerintahan secara resmi Bahasa yang dipakai dalam kebenegaraan yang resmi Yang kedua berfungsi sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan Ketika kita berada di dunia pendidikan Maka bahasa Indonesia adalah bahasa wajib kita gunakan Karena bahasa Indonesia adalah pengantar dunia pendidikan Jadi, seharusnya pengajar mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di dunia pendidikan ini Kemudian yang ketiga Fungsi bahasa sebagai bahasa negara adalah sebagai alat perencanaan pembangunan nasional Nah, untuk lebih jelasnya Anda nanti bisa baca Bagaimana bahasa Indonesia digunakan untuk merencanakan pembangunan Nah, itu yang ketiga Yang terakhir Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan Pengembangan teknologi Dengan fungsi bahasa yang seperti ini Maka pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat penting bagi Anda Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai Demikianlah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Anda saya sarankan untuk membaca lebih jauh materi ini di buku-buku referensi yang ada di Silabus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih